Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semoga sehat selalu berjumpa kembali bersama dengan saya di channel Supri Tani pada video ini saya akan bagi-bagi hadiah ya walaupun mungkin hadiahnya belum besar tapi mudah-mudahan bermanfaat ya sesuai dengan channel kita semakin besar nanti mudah-mudahan semakin besar juga ingin memberikan hadiah kepada penonton ya maka ikuti terus channel Supri Tani channel yang membahas tutorial-tutorial yang sehari-hari yang bermanfaat sebagian besar juga mengenai pertanian Oke caranya gampang saja silahkan komen di bawah ya jangan lupa subscribe kemudian komen dengan komen-komen yang positif dan jangan lupa di-share ke media-media sosial hadiahnya adalah nanti ketika channel ini mencapai 3000 subscriber saja ini kan sekitar 2500an baru ya nanti mencapai 3000 Insyaallah akan diundi pemenangnya dua orang ya yang satu akan mendapatkan eh kopi jantan dan satu lagi akan mendapatkan kopi rempah nah jadi untuk kali ini ada akan ada dua pemenang Insyaallah akan kita undi setelah nanti mencapai 3000 subscriber dan pada video ini mencapai 300 like saja Oke pada video kita kali ini kita akan membahas tentang porang yaitu cara mengembang biakan porang dengan cara yang mungkin agak ekstrim ya kita ambil ini salah satu batang yang batang yang paling tua ini batang yang pertama jadi caranya begini ini batangnya ini bisa kita tanamnya kita ambil dan kita jadikan bibit memang ini tidak direkomendasikan sebetulnya tapi kalau untuk yang belum memiliki banyak bibit bisa dengan cara ini ini namanya stek ada stek daun stek batangnya nah seperti ini ini Insyaallah akan hidup ya kita tanam nah ini ada jadi satu batang ini jadi 1234567 ini kita tanam nah bukti bahwa saya berhasil ini saya ada beberapa kemarin tuh saya coba karena ada daun yang tidak bagus itu saya potong saya tanjep tanjepin ternyata hidup ya dan sebenarnya kemarin ada beberapa yang hidup di sini tapi doker doker ayam ini yang selamat dari dokeran ayam saya tunjukkan ya Nah ini salah satunya ini dari batangnya nih udah ada mungkin hampir sebulan kayaknya ya Nah untuk buktikannya kita buka aja ini belum belum pernah saya buka ini dan sudah lama tapi masih hijau dia jadi saya ambil kesimpulan ini hidup nah seperti ini dia akan mau muncul semacam umbi di sini nah dia masih hidup nah kita cobakan aja biar tetap hidup di sini sampai beberapa bulan kemudian yang dari daun ini malah dia sudah udah berlimas dia kita tengok ya ini kemarin saya tanam dari daunnya ini bekas daunnya daunnya ini udah nah ini daun ini nah ini kita masih hidup ya nih dan membentuk umbi kecil ini lama-lama akan jadi bentuk umbi nih yang kecil ini kita bongkar kita coba nih nah ini dia umbi keluar umbi dan dia jadi mau hidup dia emang seperti ini jadinya kecil ya nah ini awalnya dari batang ini eh maaf dari daun nah gitu ya jadi ditanjepin aja dia mau dia berakar dia oke jadi sebetulnya porang ini nggak sulit ya untuk mengembangkan tapi kalau untuk kualitas ya ya seperti itulah tadi contohnya untuk kualitas mungkin kurang-kurang ya tapi untuk untuk awal memperbanyak bibit bisa dengan cara seperti itu oke mungkin ini pengalaman ya pengalaman dari saya bahwa orang ini bisa ditanam dengan ditanjepin seperti ini aja ini kita tunggu sampai beberapa bulan nanti kita tanjepin aja daunnya juga gitu kita tanjepin aja memang tidak semuanya ya ada beberapa juga yang mati karena memang cuman ya asal ditanjepin aja tanpa perawatan khusus mungkin kalau disumpuh barangkali lebih lebih bagus barangkali ya yang seduk erin ayam ini kita tambahin ini lebih bagus yang seduk erin ayam ini kita tambahin Oke jadi gitu ya teman-teman Semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh